Konflik antara Israel dan Hamas kini justru berbuntut panjang. Angkatan Bersenjata Yaman mengeluarkan pernyataan pada Jumat 12 Januari 2024 yang mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap negaranya. Dimana serangan itu menewaskan beberapa tentara Houthi Yaman. Maka dari itu Yaman yang selama ini membantu Hamas melawan Israel akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan Inggris yang mendukung tindakan Zionis. Yaman menegaskan bahwa tidak ada serangan yang akan menghalangi Angkatan Bersenjatanya untuk mendukung Palestina dan berjanji akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Dalam pernyataan terbarunya Yaman bertekad akan mengubah Laut Merah menjadi medan perang. Muhammad Abdul Salam, peruding sana di PBB dan Ketua Delegasi Nasional mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata telah melakukan tanggapan awal. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman ini juga menuai kecaman dari beberapa negara dan kelompok perlawanan. Satu diantaranya adalah Rusia. Rusia mengatakan bahwa serangan itu adalah pelanggaran total terhadap hukum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan eskalasi di kawasan guna mencapai tujuan destruktif mereka. Tiongkok juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dengan mengatakan pihaknya prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Begitupun dengan Kementerian Luar Negeri Iran yang mengutuk serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan tersebut akan memicu ketidakamanan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Bahkan tak terkecuali kelompok kelawanan Hispuloh di Lebanon dan Hamas di Gaza yang juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Inggris tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!